Intro Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Jumat tanggal 29 Januari tahun 2016 Saya Rektor Reset Kejajaran Dengan resmi melantik saudara Sebagai dekan dan wakil dekan sekolah PASK Satyana Wakil Kepala Satuan Penyelitian Mutu Dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Umpak Pres Dilinguan Universitas Kejajaran Pelantikan ini sesuai dengan Ketutusan Rektor Universitas Kejajaran Nomor 315-320 Garis miring UR6.RKT Garis miring KP Garis miring 2016 Tanggal 29 Januari 2016 Semoga Allah SWT Memberi tuntunan, bimbingan kepada saudara dan kita sekalian Dalam melaksanakan tugas Rektor UNPAD Prof. Trihanggono Ahmad Melantik dekan dan wakil dekan sekolah PASK Sarjana Wakil Kepala Satuan Penjaminan Mutu Dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis UNPAD Pres Di Balai Atikan UNPAD Jalan Insinyur Haji Juanda No. 4 Bandung Pada hari Jumat 29 Januari 2016 Ada pun pejabat sekolah PASK Sarjana yang dilantik Di antaranya Prof. Dr. Hendar Mawan Dilantik menjadi dekan Dr. Juti Levita Dilantik menjadi wakil dekan bidang akademik Kemahasiswaan, inovasi dan kerjasama Dan Dr. Andes Mudiyati Rahmatun Nisa Dilantik menjadi wakil dekan bidang perencanaan Sistem Informasi, Tata Kelola dan Sumber Data Sementara itu, Dr. Andes Yuyun Hidayat Dilantik menjadi wakil Kepala Satuan Penjaminan Mutu Dan Dr. Gugun Gunardi Dilantik menjadi Kepala Unit Pelaksanaan Teknis UNPAD Pres Insya Allah setelah hari ini Seluruh perangkat yang ada di sepanjajaran Alhamdulillah dapat tersesaikan Dalam arahannya, Rektor menyampaikan bahwa Dengan adanya pengangkatan pejabat baru ini Semua unsur dari perubahan terhadap struktur Organisasi dan tata kelola Untuk memperkuat kelembagaan di UNPAD Telah terpenuhi Rektor pun berharap Untuk mendukung kemajuan universitas ke depan Semoga tidak ada lagi kendala Dengan ditetapkannya Dipenuhinya semua organ tadi Kita semua berharap mudah-mudahan ke depan Tidak ada kendala lagi bagi kita Untuk dapat berlari kencang Mudah-mudahan langkah baik kita Dengan mendorong penguatan kelembagaan ini Menjadi salah satu fasilitas penting Untuk kita dapat mengekspresikan Berbagai kapasitas dan niat kita Untuk membangun bangsa Kepada Para Atau teman-teman kita Yang selama ini Telah memberikan pengabdian dengan tulus Dengan tidak terhingga Kami sampaikan Ucapan terima kasih dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Pada Prof. Mahfud dan juga Pak Suleiman Dan kepada teman-teman Yang hari ini dilantik Saya harap ini menjadi Berkah bagi kita bersama Memberikan kesempatan Untuk kita dapat mengabdi dengan Lebih baik lagi Purnomo Siddiq melaporkan Terima kasih Terima kasih